Kita beralih ke informasi lainnya saudara, tradisi duduk di warung kopi juga dilakukan di bulan Ramadan. Berbeda seperti hari biasanya, warga hanya bisa nongkrong selepas sholat tarawih. Bahkan ada yang menikmati kopi hingga menjelang sahur tiba. Selain dijuluki sebagai daerah seribu masjid, Aceh juga dikenal dengan negeri seribu warung kopi. Meski di bulan suci Ramadan, warga tetap menyeruput kopi selepas sholat tarawih hingga waktu sahur tiba. Warung kopi di Banda Aceh tidak melayani di siang hari, mereka membuka warungnya selepas sholat tarawih hingga sahur. Hal ini tak mengurungkan niat penikmat kopi untuk nongkrong dan menikmati kopi hingga malam kelima puasa. Hampir setiap warung kopi dibanjiri para pengunjung. Seperti yang terlihat di sejumlah warung kopi di kawasan Lampineng, Banda Aceh. Warung yang buka mulai pukul 21.30 hingga pukul 4 pagi ini langsung diserbu para pengunjung. Tak hanya muda mudi, bahkan orang tua sekalipun tetap ingin menghabiskan waktunya di warung kopi. Salah seorang pengunjung mengaku menghabiskan tiga cangkir kopi sembari menunggu waktu sahur tiba. Kalau habis tarawih dia orang-orang rame-rame ke warung kopi gitu, habis tarawih. Dia selain buka sampai sahur, juga dia buka pas buka puasa seperti itu. Dia buka dari buka puasa sampai sahur. Makanya kita di sini, dia kumpul-kumpul sama kawan. Ngopi di warung kopi sudah menjadi tradisi yang hingga kiri masih berlangsung. Tak terkecuali di bulan Ramadan, sehingga tidak heran jika sejumlah kegiatan sehari-hari seperti tugas kuliah dan hal lainnya juga diselesaikan sambil minum kopi.